Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pengacara dan usahawan Nor Nelova berkongsi rakaman video memperlihatkan pelakon Diana Daniel menerima sejambak bunga daripada suaminya yaitu Farid Kamil sewaktu menjalani penggambaran fotografi. Jenama Nelova atau Nor Nelova Muhammad Nur turut merakamkan momen Diana tersenyum sambil mencium buah yang diterimanya itu. Malah Nelova sempat berseluruh meminta suaminya yaitu pencetus umat Haris Ismail untuk memberikannya senjabak bunga berwarna biru. Daripada siapa itu? Farid Kamil hadiahkan bunga sewaktu Diana berada di set penggambaran Nelova. Haris anak bunga peli sewarna biru oke katanya lagi. Nelova berkongsi perkara itu menerusi sebuah video yang dimuat naik di Instagram miliknya. Malah pelakon film Imaginur itu turut memuat naik semua hantaran yang dimuat oleh Nelova itu dengan mention Farid atau nama sebenarnya Farid Kamil Zahari, 42 tahun. Diana turut meletakkan emoji cair dan mini love kepada suaminya itu. Sebelum ini menerusi temubual bersama emstah Diana atau Diana Daniel Denny Besson memberitahu keputusannya untuk kembali bersama Farid dibuat karena enggan melihat anak-anak rasa hilang, rasa kasih sayang seorang bapak. Menurut Diana, dia dibesarkan tanpa merasakan rasa kasih seorang bapak. Justeru itu tidak mahu anaknya yaitu Muhammad dan Aurora turut melalui kehidupan yang sama. Untuk rekod, Farid mendirikan rumah tangga dengan Diana pada 3 November 2012 dan memiliki dua orang cahaya mata yaitu Muhammad dan Nur Aurora. Bagaimanapun, pada 10 Ogos lalu pasangan tersebut ini sahabat gelar bercerai talak 1 di Mahkamah Rendah Syariah Putaling Subang Bessari Selangor sebelum mengambil keputusan untuk rujuk semula. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!